Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, saat ini aku lagi bersama adik Irem Saya kenal adik ini sejak bulan puasa tahun 2020 Alhamdulillah sudah belum satu tahun sih Tapi mungkin sekitar 10 bulan kayaknya Aku kenal dan waktu itu mungkin bisa lihat adik Irem saat itu Tidak mengenal siapa-siapa, bahkan kurus Minumnya itu lewat hidung, dikasih selang, makannya juga lewat selang Waktu itu aku ketemunya di rumah sakit Iamuis, Samarinda Sabran Dan tubuhnya itu kurus banget Lengan, semuanya pokoknya kurus Karena sudah 9 bulan hari itu sakit Tidak dibawa ke rumah sakit karena Sesuatu hal tidak punya BPJS Dan setelah diurus BPJS-nya oleh relawan lain Alhamdulillah sudah jadi baru dirawat di rumah sakit Iamuis Mungkin bisa lihat video-video saya Dari awal masuk rumah sakit sampai saat ini Siapapun itu Juga donatur-donatur Yang pernah datang ke sini Yang kenal Irem Terima kasih banyak semuanya Hari ini Tahun 2021 Kita nanti bisa lihat Perkembangan Irem seperti apa Alhamdulillah Tubuhnya sudah seperti ini Sudah gemuk Nah cantik Sudah punya rambut dulu Rambutnya itu bisa Mungkin bisa dihitung satu persatu Saking habisnya Kiri kanan itu Pinggulnya itu Luka-luka Lebar Dan Alhamdulillah Semuanya sudah sembuh Dan bisa dilihat di sini Juga waktu aku bikin video Salah satu video Yang hari itu masih Kurus banget Tidur di Kasur warna pink Di situ Bukan Irem yang sebenarnya Ngomong karena Dia ngelantur Karena apa? Karena sakit Jadi sakit yang diderita Ade Iren ini adalah Sakit Sakit lupus Dan Hipertiroid Dan Alhamdulillah Saat ini Sudah Sehat Alhamdulillah Bisa dilihat Hanya satu video itu aja Yang dulu Ngelantur betul Pokoknya Dibilangin Ini Bilangin itu Sampai komenan Komenan itu Juga Bilang Sombong banget Ade Irennya Inilah Ade Irennya Itulah Ade Irennya Padahal Aslinya itu Bisa lihat Ini Hei Sudah Seperti ini Pelan-pelannya Mau lihat Seperti apa Ade Iren Yang sebenarnya Sekarang Lihatlah Perkembangan Ade Iren Saat ini Dan Seperti inilah Perkembangan Ade Iren Saat ini Ada yang Pernah ngasih Kursi roda Juga Tongkat Yang dipakai Belajar berjalan Terima kasih Buat semuanya Apapun yang Anda berikan Sangat bermanfaat Buat Ade Iren Karena Selalu dibawa Ke rumah sakit Kursi roda Ini juga Tongkat Yang dipakai Berjalan ini Mau lihat Seperti apa Perkembangan Ade Iren Seperti ini Sekarang Seperti ini Alhamdulillah Ade Iren Sudah jalan Tanpa tongkat Walaupun Masih Kondisi Seperti itu Balai sini dulu Nah ini Sudah tidak pakai Tongkat Sudah tidak pakai Kursi roda Tapi Kakinya Masih Bengkok Yang sebelah kanan Belum bisa terlalu lurus Jadi Kalau jalan pun Masih Pincang Pincang Seperti itu Mohon doanya Mudah-mudahan Sakit lupusnya itu Hilang Habis Ya Ini sudah cantik Alhamdulillah Buat Siapapun yang pernah Membantu Ade Iren Terima kasih semuanya Terutama Yang pernah datang Kesini Membawakan Donasi Apapun itu Itu sangat Bermanfaat Buat Ade Iren Mudah-mudahan Cepat sembuh Tidak bengkok lagi Nanti lututnya Karena ini Masih terapi Masih kontrol Tapi sekarang Alhamdulillah Ini sudah berdiri Alhamdulillah Satu tahun Setengah Menjalani Yang namanya Pengobatan Satu tahun Setengah Terima kasih Buat semuanya Juga yang sudah Komen-komen Hari itu Ade Iren itu Sombong banget Belagu banget Itu bukan Ade Iren sebenarnya Nah ini sekarang Ade Iren Masih ingat kan Dulu Kita Gendong Ke rumah sakit Masuk rumah sakit Masuk ambulan Digendong Setiap saat itu Dua kali Seminggu Ke rumah sakit Setelah kontrol itu Tiga kali Dua kali kontrolnya Eh dua kali terapinya Satu kali top kontrolnya Jadi tiga kali seminggu Ke rumah sakit Terima kasih Buat semuanya Yang sudah bantu Iren Siapapun itu Dan inilah Iren saat ini Terima kasih ya Doakan terus Supaya Iren bisa Sehat total Amin Oke makasih Ada Iren ya Dadah Sub indo by broth3rmax